Apa yang ku sangka pernah tiada Semua berupa kena satu malam Apa yang ku sangka cinta rasanya Hidup ini berbisa kena satu malam Hidup aku sudah ditentu Nama saya Ion Shai ini Saya sebagai pengarah drama pengantin satu malam Saya rasa ini antara banyak-banyak drama Akashai yang saya buat Satu drama yang bagi saya menarik Rolly! Rolly! Mama! Apa yang berlaku? Mama bergurau saja dengan Mama Okey? Tapi dia tangkap serius dah Ya, Papa membuat kamu gila Dan pelot dia agak lain daripada lain Dengan pelot-pelot dia itu nampak jadi macam Maksudnya orang akan tak boleh baca Dah tak dekat Tuan Meraya dekat Tuan Pengantin satu malam dia mengisahkan Zulaika di kampung Dia asalnya sepatutnya dia bertundang dengan orang lain Tapi dia putus dan akhirnya dia dapat kerja di KL Dan kebetulan di KL dia bekerja dengan syarikat Zaryn Kerja sinikah? Ya, tapi hari ini terlambat sikit Harap-harap Bos belum masuk lagi Pergilah Eh, Encik nak ke tingkat yang sama? Nak jumpa siapa ini? Tuan Zahrid Hadri Al-Halik Dato' Harid Anda tahu namanya pun CEO bersama saya Syarikat Mega Emas ini Oh, minta maaf Tuan Pada yang tak kenapa saya, Najib Osman Saya membawakan watak Zahrid Di dalam drama Pengantin Satu Malam ini Eh, tak boleh, tak boleh Dah adak sangat ini Huf, nombor dia lemak Saya akan berubah karakter saya Daripada orang yang gembira lelaki Dan saya akan jadi Seorang yang Selamatlah Bila Saya rasa saya Dibetray oleh bapa sendiri Oleh teman wanita sendiri Itu Membawa kepada Ketemuan saya Dan juga Zulaika Lakonan Amelia Henderson Apa yang penting sangat dia nak jumpa, eh? Saya ni Aha Tak wort Mereka lebih human hati change abunya dan bapanya. Lepas itu, dia seorang yang fokus lebih kepada keluarga. Watak lakonan saya, Zaryk ini, dia sebenarnya gembira berlaku. Tapi apabila berlakunya konflik di dalam keluarga, Zaryk ini berubah menjadi seorang pendendam, pemarah dan dia punya tindakan itu akan membuatkan orang yang tengok itu marahlah. Siapa yang rogol dia? Dia yang nak. Sebab tindakan watak Zaryk ini tidak rasional dan dia akan memberi gambaran yang negatif. Sayang, kau cantik tapi perangai sama saja dengan perempuan tak boleh. Dia dah bersangka buruk itu, dia menganggap Zuleka ini memang pusau cukup, memang perempuan yang tak boleh pakai. Pelakunya, perangai itu. Di mana bapak saya berkahwin dengan kawan-kawan saya. Kau hilang macam itu saja? Kau berkahwin dengan bapak aku? Hah? Saya sayang awak. Dan daripada situ saya berdendam. Seorang ayah yang pilih untuk rosakkan hubungan dengan keluarga sendiri. Dan itu membuatkan saya lebih kemarah. Zep dah kenalkan perempuan di Papa sebelum saya pergi ke Jepang. Ya. Seorang isteri saya. Lepaskan kemarahan itu dengan cara yang salah. Kerana saya kenal perempuan saya. Dia memang perempuan saya. Tapi saya beritahu banyak perempuan di rumah ini. Dia pilih kawan-kawan saya untuk saya. Ini sebabnya saya... Saya tak boleh buat begitu. Zahred adalah karakter yang sangat kompleks. Dia banyak seperti simpan konflik itu dalam hati. Ya, Tuan Zahid. Saya dah lambat dah ini. Kena pergi ambil telefon. Takut nanti klien kita marah pula kalau saya lambat. Maafkan saya. Apa maksud awak klien kita? Sebab itu kita tak boleh nak agak. Adakah dia gembira? Adakah dia sedih? Kita tak akan nak tahu. Lepas itu Rasul pula dia seorang yang selalu gembira di luar. Tapi dalam hatinya dia ada juga perasaan macam... Eh, saya sedihlah. Kenapa dia tak macam... Perasaan yang sama dengan saya? Eh, awak nak pergi mesyuarat kan? Bawa ini sekali. Saya suka watak Zahred lah. Watak Nazim. Sebab dia seorang yang... Kalau awak tengok watak dia dikari, Watak dia sangat gembira. Dia sangat lembira. Macam awak tengok. Dia sangat gembira. Dia bawa watak dia dengan gembira. Dia sangat gembira. Jadi, watak dia dengan Rasul berbeza. Watak Pizu Rasul. Habis itu, kau nak dia beritahu satu dunia yang dia itu kawan-kawan aku. Eh, aku tahulah dia sayang aku. Apa-apa yang ialah Rasul. Saya suka watak Rasul. Lakonan Pizu Omar. Saya pernah syuk dengan dia. Oh, saya pernah syuk dengan dia dulu. Tapi tak lama. Ini kali ini lama untuk episod. Saya rasa gembira. Satu sebab watak itu, dia macam... Neutraliskan energi di set. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Cuba tengok. Ada sesuatu masuk. Macam tak ada apa sahaja. Ini, ini, ini. Sebab bila watak Zharid ini, dia dah... Dia hitam dan putihlah. Senang cerita, Zharid ini, watak hitam. Rasul ini, watak putih. Ini mesti saka dia datang pada ini. Seriuskah? Dia ada, dia ada saka. Seriuslah, macam mana saya? Dan untuk bawa watak ini, untuk bagi dia life. Yang kita kata, kan? Ia agak susah. Tapi kita harus bermain dengan tinggi dan tinggi juga. Jadi, itu yang... Bukan susah. Tapi, kita kira ini macam satu cabaran lah untuk kita. Ia adalah pengalaman yang baik sebagai pelakon untuk dapat watak yang sangat warna macam ini. Nama saya Wan Hafizul bin Wan Omar. Karakter saya dalam Pengantin Satu Malam ini sebagai Rasul Fadlan. Eh, apa masalah kau ini? Asyik nak cari silap dia saja. Kau dah kenapa? Kau ingat sama awak semua ini. Seriuslah. Tengok ke sana. Seriuslah. Saya rasa Rasul itu dekat sangat dengan diri saya, dengan kehidupan saya. Yang mana dia sangat rapat dengan mak dia. Dia berfikiran sentiasa positif. Dia cuba muliakan orang lain. Dia cuba bahagiakan orang lain. Jadi, saya rasa ini watak idaman yang saya nak sangat bawa sebelum ini. Di ofis itu, kalau awak tak ada, dia macam suram tau. Semua tak ada semangat nak kerja. Saya lagi lah. Nak pergi ofis pun rasa tak nak tau bila awak tak ada. Dia macam hilangnya satu permata di ofis. Saya tak nak lah permata itu hilang lepas ini. Saya Adika Yusof. Saya memegang watak sebagai Datuk Aris. Ayah kepada hero lah dalam filem ini. Watak saya, ada bapa yang bertanggungjawab. Tapi dia playboy sikit. Saya nampak ada kegembiraan. Tapi saya nampak kesedihan awak itu lebih lagi. Dan satu lagi, awak pernah dikecewakan. Dan dengan pelakon, oh my god fun, gila. Tapi bahaya juga kerja dengan yang tiga lagi yang main itu. Sebab saya rasa macam mereka sangat-sangat kelakar bila kita dalam set. Kadang-kadang kita susah sebab kita kena nak tahan gelak itu untuk fokus pada scene itu. Tapi memang best gila pengalaman syuting dengan mereka. Ada konfliklah antara isteri dengan anak. Dia acukan pistol di kepala Papa. Kalau dia tembak persepai kepala Papa. Roger, lokasi membesar. Tolonglah. Emilia, ini adalah gandingan pertama kami berdua. Pada awalnya memang kita mencari-cari kemestri itu. Dan Alhamdulillah, along the way, kita jumpalah. Terutamanya bila watak saya dah mula berbaik dengan watak Zulaika. Hal peribadi pasal Rp120,000 itu. Terutamanya. Awak berinvestasi di mana? Dia memang pandang Zulaika ini tak puas hati dan selalu buli. Pergi dah. Pergi dah! Pergi dah! Pergi dah! Jat, awak berat sangatlah, Bibi. Pergi dah! Pergi Rianan, karakternya dia adalah orang yang berburu. Dia memang, um, yang berlaku dan terasa. Dia gembira- gembira saja dia memang orang yang positif. Watak dia dari awal sebenarnya dia baiklah. Dia memang ada teman lelaki dia. Tapi disebabkan mak dia terlalu gila harta. Dia nak anak dia berkahwin dengan seseorang yang sama dengan mereka juga. Mami nak mestilah satu level dengan kita. Tak kira dari segi kebesaran syarikat dia. Ataupun ke internasional dia. Hai, Mak Cik. Hai, Zaryn. Okey? Nanti sampai menguat Mahatul Muzarit balik. Yang mencabar ini sekarang boleh bekerja dengan Iyon. Sebab dia seorang director yang bagus. Kan selalu saya tengok karya-karya dia. Jadi nak berhubung dengan cara dia itu saya rasa saya bernasib baiklah. Sebab dia pun banyak tunjuk ajar. Walaupun saya dah lama dalam industri tapi ada sekejap itu saya berhenti. Lepas itu saya buat comeback balik. Ada yang teragak-agak juga kan sebab dah lama tak berlakon. Action! Alhamdulillah lah mereka boleh faham lah apa yang saya nak. Biasanya kalau pengarahan saya ini saya bukannya maksudnya saya ambil master close up. Jadi melibatkan screenplay ini dia ada bergerak. Bila bergerak saja dengan dialogue agak sukar lah. Dia orang untuk nak dapatkan emosi dengan tepat. Setiap karakter ada dia punya style masing-masing. Termasuklah Abang Iyon. Dan memandangkannya kali ketiga saya bersama dengan Diaw. Saya dah tahu rentak dia macam mana. Jadi dia membuatkan proses pengambaran itu lebih senang. Saya lebih mudah untuk memahami apa yang dia nak. Jadi kita takluk masa yang lama untuk selesaikan setiap scene yang dilakukan. Terima kasih. Saya nampak. Ini adalah salah satu perjalanan saya yang saya pernah masuk. Sebab saya rasa pengarah kita memang dia sangat tanggung. Dia selalu macam kalau kita ada apa-apa soalan kita rasa macam kita boleh je tanya Abang Iyon. Apa Abang Iyon punya perspektif di sini? Dan dia selalu terbuka untuk dengar apa idea kita sebagai pelakon juga. Jadi kita pergi kembali sehingga kita sampai di satu keputusan yang dua-dua pihak selesa. Sebab saat ini saya tak pernah nampak lagi sisi dia yang marah-marah ke tak ada. Dan dia memang suka melawat dengan Bifa. Jadi Bifa memang sangat selesa dengan Abang Iyon. Kerja pertama dengan dia. Tapi kalau ada kerja lagi untuk kerja dengan dia pun Bifa nak. Setelah kita jumpa, kita dah betul-betul jadi keluarga. Jadi kita pun berhubung antara satu sama lain. Kena pula sekarang masa pandemik ini nak kena jaga macam-macam. Jadi kita jaga diri satu sama lain. Kita selalu kira encourage each other, kita rehearsal sama-sama. Jadi saya rasa best lah, best feeling. Saya patut kreditlah kepada director Iyon. Iyon sangat membantu saya. So that's why bila syuting itu kadang-kadang eh bro tak sampai lah bro sikit lagi. Kadang-kadang jujur saya cakap sampai 10 tek. Sampai banyak tek ambil sebab apa tahu. Sebab nak sampaikan, nak terjemahkan watak Rasul yang pat kelakar sebenarnya. Penulis skrip pula Wan Mahni. Kak Wan ini memang ini antara yang kedua lah. Saya bekerja dengan dia lah sebagai penulis skrip. Ini bukan syarikat Tuan. Ini rumah saya. Kalau tak, saya, saya akan cerit. Menariknya adalah mungkin ini adalah satu naskah yang diangkat daripada novel. Untuk setiap novel di luar sana dah ada pengikut masing-masing. Jadi kepada mereka yang membaca novel ini mungkin dia tertanya-tanya. Macam mana agaknya naskah ini bila diangkat menjadi drama. Itu pun adalah salah satu tarikan. Kepada yang tak baca novel ini pula. Mungkin dari segi gandingan para pelakon. Saya tak pernah sedikit pun rasa terbeban. Walaupun sesaat. Saya suka tengok punya jelis macam mana. Cute. Betul lah. Yang tu lagi cute. Hidup kini berpisah ternas satu malam. Hidup kini berpisah ternas satu malam. Watak yang paling saya tak suka adalah Mak Zariq. Hei! Hei! Kalau cakap peluang. Rosie! Rosie! Apa awak buat ni? Watak dia lah. Watak dia sangat jahat. Yang belum apa-apa, belum mula cerita ini. Masa baca skrip pun dah mula benci pada watak dia. Awak dan Haris sama sebesar. Hati beku, keras kepala. Syarikat. Hari ini. Watak yang dicipta itu mewarnai drama ini. Dan kena pula nourish karman yang bawa. Ya Allah, memang sebiji. Apa lagi yang Mama tak tahu, Zah? Tidak! Kalau boleh, saya tak nak fikir. Saya tak nak fikir tapi saya tak boleh. Dia bawa watak itu beyond my expectation. Saya tengok dia acting kuih. Ini lagi jahat daripada aku gambarkannya. Dia mudah kita untuk. Untuk explain tentang watak itu. Dia cerita pasal, oh dia ini cekor. Dia ini ada sebab ke? Kenapa dia cekor? Sebab dia terlalu sayang suami. Jangan kau perasan. Kau berambut setelah dengan Ahmad. Jadi skandal Haris yang pertama, yang bijak sikit. Supaya kau boleh simpan tubuh badan kau. Jadi bila sampai dia terlalu tekanan itu, dia fikir-fikir itu sampai dia jadi tak betul. Dia ada banyak cerita. Ada empat, lima cerita dalam satu cerita besar ini lah. Jadi saya rasa memang sesuai untuk zaman sekarang. Apa yang berlaku di zaman sekarang ini, memang dalam cerita ini ada. Semua orang patut tonton. Semua peringkat umur, kan? Mak, bapa, Atuk ini patut tonton. Sebab dia ada kelakar dia. Ada klimak dia. Ada sedih dia. Dan ada serius dia. Ada jahat dia. Ada baik dia. Jadi, sekurang-kurangnya kita boleh belajar sesuatu dalam cerita ini. Nanti bila saya balik nanti, awak akan sambut saya dengan senyuman. Jalik. Saya ada kejutan untuk awak. Jalik. Memang orang kata industri kita masih belum berkembang. Apa semua. Tapi, kalau kita lihat daripada segi perspektif yang positif, kita mencuba. Tak payah pandang kat Yani. Dia dah kenyang. Ngah-ngah pun dia pandai. Untuk memberikan kelainan. Termasuklah dalam naskah ini. Dan saya harap hasil usaha kami berempas pulas untuk siapkan drama ini dalam tempoh KP ini dalam tempoh bahati-hati ini akan dihargai oleh penonton kat luar. Aku nak balik sekarang! Bila saya baca skrip itu, saya tak boleh nak berhenti tau. Bila kita mulai episod satu, kita kena teruskan hingga ke akhir. Kerana saya fikir ia sangat fantastis. Dan saya rasa macam kita ada barisan pelakon yang hebat. Kita ada director yang hebat. Kru-kru semua hebat. Dan kita sangat kerja. Sangat susah untuk membuat projek ini berjaya. Jadi kita semua harap yang kurang akan sokong dan akan menikmati sangat pengantin satu malam ini bila dia keluar nanti. Saya bawa jalan-jalan. Saya dah biasa tau kat sana. Kat sana, oh, terbaik. Kita boleh naik gajah, naik zirafah. Macam-macam US Haiwan lah saya bawa. Awak nak naik semut pun boleh saya tolongkan. Pengantin Satu Malam adalah satu drama yang padat dengan plot. Bukan kekuatan dia kepada hero dan heroine sahaja. Tetapi supporting-supporting lain mempunyai kisah-kisah mereka tersendiri. Jadi saya percaya kalau anda tengok pengantin satu malam ini, anda bukan hanya tumpu pada kisah utama hero dan heroine, tapi watak-watak supporting yang lain sangat kuat. Jadi saya berani jamin, saya betul-betul awak boleh tengok Grandi satu malam ini sebab awak akan rasa hasil karya drama tempatan yang berbeza dan yang sangat dekat dengan masyarakat kita. Takkanlah Mummy nak jumpa Uncle Haris. Mummy nak jumpa Aunty Frida. Mummy nak investasi. Mummy bukan investasi. Investasi. Tak kisahlah. Investasi atau investasi. Janji Mummy mesti kena jumpa dia. Sebab ada pelakon yang berasa. Hari sekarang ini produk jualan saya dah lima. Banyak, ya? Kita kira banyak, Kak. Saya Dion Suhaini. Sebagai pengarah drama Pengantin Satu Malam, Jangan lupa saksikan 18 bulan Ogos 2020, Slot Akasia, 7 malam di TV3. Hai, jangan lupa saksikan saya, Nazim Oksman, membawakan watak sebagai Zahrid dalam drama bersih di Pengantin Satu Malam. Hai, nama saya Mila Henderson. Jangan lupa saksikan saya sebagai Zulaika dalam Pengantin Satu Malam, 7 malam. Slot Akasia pada last August ini, hanya di TV3. Hai, saya Fizio Omar. Sebagai Rasa Fadlan dalam Pengantin Satu Malam. Begitu 18, okey? Dalam Slot Akasia ini. Jangan lupa saksikan menarik. Tadi. Apa yang kuisangka, benar tiada, Semua berupa kena satu malam. Apa yang kuisangka, cinta dan setengah, Hidup ini berpisah kena satu malam Satu malam Apa yang ku sanggup Cinta rasanya Hidup ini berpisah kena satu malam Oh